Sesuai dengan jadwal mulai tanggal 25 hingga 26 April 2018, Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Pati ditunjuk sebagai Tuan Rumah Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong tahun 2018. Sudaryanto, Kepala Dispermades dan Dukcapil Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya mengungkapkan, Dalam kegiatan pameran ini, stand diisi dari 21 stand BUMDES BKM Sekabupaten Kota, 2 stand Desa Berdikari, 5 stand Mitra BUMDES, serta 2 stand dari Dinas Arpus Provinsi Jawa Tengah, stand dari Pemkat Pati maupun Sekretariat. Mendorong kelasan pameran Paksipati dan sekuatnya masyarakat berbasis karifat lokal, dan yang keempat menampilkan perutuk-perutuk dari masyarakat Sejawa Tengah yang dihasilkan secara kebersamaan mahluk BUMDES dan BKM. Sasaran pelaksanaan pameran pameran masyarakat tingkat kekuji Jawa Tengah adalah BUMDES dan BKM di seluruh BUMDES Jawa Tengah. Peserta perusahaan yang pertama dari BUMDES dan BKM Sejatan, yang ini nanti itu dilumbangkan, kemudian Mitra BUMDES, BUMN dan Perbangkan, kemudian Desa Berdikari, kemudian SKPD terkait. Sementara itu, PLT Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Sudarli Heru Sujat Moko dalam sambutannya mengungkapkan, dengan dilaksanakannya kegiatan ini di wilayah Kabupaten Pati, diharapkan dapat memotivasi daerah Pati dan sekitarnya untuk terus berkembang dan berinovasi. Yang berikutnya saya sampaikan selamat, utamanya kepada seluruh peserta pameran, dan juga kepada Bupati dan Ibu, berikut juga kepada teman-teman dari dinas yang memegang ini, sehingga hari ini ada kegiatan yang sangat bagus, di mana untuk pameran-pameran dari BUMDES ini akan memberikan wawasan yang lebih luas pada masyarakat usulnya di daerah Pati yang ada di sini. Dalam kesempatan ini, hadir Bupati Pati Haryanto dan Sekretaris Daerah Suher Yono secara pribadi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati bersama pengurus hingga tingkat desa, perwakilan dari masing-masing Kabupaten Kota sejawa Tengah, serta tamu undangan yang lain. Sesuai dengan jadwal Kamis pagi tanggal 26 April 2018, direncanakan PLT Gubernur Jawa Tengah Heru Suja Mokos secara pribadi hadir dan membuka kegiatan tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV